This is the living world. Tidak serakah sehingga kita bisa berkata kepada Tuhan, berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Yang kedua, doa merupakan sebuah ketaatan terhadap perintah Tuhan. Bukan hanya kita sekedar minta ampun terhadap dosa kita, tapi kita belajar taat melakukan firman Tuhan yang salah satunya adalah untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Dan yang ketiga, doa merupakan sebuah kerinduan untuk terus melakukan kebenaran, melakukan firman Tuhan sehingga kita dijauhkan dari segala pencobaan dan segala hal-hal yang jahat.